Hai teman-teman jumpa lagi di channel Deskarpinting yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan saplon nah buat teman-teman yang baru datang jangan lupa bantu like comment dan subscribe supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman kita hari ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya Nah kemarin kan kita bisa membahas tentang pori-pori kain segerin untuk sablon ya terus T165 T150 T61 gitu kan Nah sekarang kita bahas tentang fungsinya untuk segerin T150 T165 T61 seperti itu Nah biasanya untuk T150 itu kan kerapatannya agak renggang dikit daripada T165 kalau T165 kan lebih rapat ada yang lebih rapat lagi yaitu T180 nah kegunaannya untuk apa untuk yang kerapatannya lebih rapat itu biasanya untuk sablon desain-desain yang kecil ya Nah misalkan teman-teman menyablons glass plastik ataupun kantong plastik ya itu bisa menggunakan T165 ini khususnya buat teman-teman yang masih pemula ataupun buat teman-teman yang biasa mengerjakan sablon baju atau t-shirt atau yang biasa mengerjakan basis air ya tapi mau nyobak mau nyobak sablon plastik kalau belum bisa atau belum tahu screen screennya itu kan biasanya masih bingung karena kemarin juga ada yang biasanya belum kau semuanya belum bahan plastik dia masih kebingungan untuk screennya ukuran T berapa dan catnya apa aja Nah untuk screen itu yang untuk basis minyak ya ini khususnya buat teman-teman yang masih pemula untuk basis minyak itu T150 biasanya digunakan untuk sablon tumbler tumbler yang plastik ataupun tumbler stainless ya itu yang untuk souvenir itu kemudian bisa juga untuk sablon kantong plastik tas plastik itu bisa menggunakan T150 nah kalau mau lebih tipis lagi hasilnya jadi bisa menggunakan screen T165 kalau mau lebih tipis lagi di atasnya yaitu T180 tapi kalau teman-teman masih pemula baiknya menggunakan T150 aja karena jika menggunakan T180 nanti biasanya akan mudah nampet kalau udah mahir saya rasa enggak masalah menggunakan T180 nah kemudian untuk T misalkan T120 ini buat sablon apa kalau di tempatku kita pakai untuk sablon payung kenapa sablon payung tidak tidak menggunakan T165 karena hasilnya kurang mantep jadi kur masih tipis gitu jadi kita gunakan yang T120 supaya hasilnya lebih mantep lebih solid terus untuk sablon glass cup menggunakan T berapa kita menggunakan T150 juga yang seperti ini ya ini pinggirnya menggunakan besi untuk khusus sablon sablon gelas plastik cup seperti ini dia pinggirnya ada besinya nah untuk T150 selain untuk sablon gelas cup bisa juga untuk sablon kertas misalkan teman-teman nyablon paperback itu bisa T150 nah untuk T150 itu biasanya ada tulisannya di sini ya kalau teman-teman beli screen nah tulisannya itu kurang lebih seperti ini ini ada tulisannya T150 seperti ini T120 T165 dan seterusnya ini ya untuk T120 T150 T165 jadi kegunaannya itu ya T120 biasa kita sablon payung T150 untuk kantong plastik paperback untuk gelas kaca botol tumbler juga 150 juga bisa kalau mau lebih tipis lagi T165 selicehnya hasilnya cuman sedikit enggak begitu kelihatan terus kalau sekarang T61 nah untuk T61 itu untuk apa aja kalau di tempat kita untuk sablon tas hureng baju atau t-shirt seperti ini atau kaos ya biasanya kalau orang Jawa biasa sebutnya kaos kalau bahasa karennya kan diset Nah itu kita menggunakan T61 dan jika desainnya terlalu kecil bisa menggunakan screen yang agak tinggi lagi misalkan T77 atau T90 Nah itu untuk T61 ya jadi bisa untuk bahan sablon kain atau tas tas hureng atau tas punbon atau kaos atau baju ya itu untuk T61 kemudian kalau desainnya terlalu tipis nanti bisa kita naikkan ukuran T nya misalkan T177 seperti itu Oh ya untuk plastisol bisa menggunakan T77 ya karena kalau plastisol kan basis minyak nanti kalau misalkan rubber menggunakan T61 itu untuk screen T61 untuk sablon kain ataupun baju atau t-shirt Nah mungkin itu aja untuk video kali ini ya nanti eh jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar komentar ya nanti kita bantu jawab Hai nah khususnya buat temen-temen yang masih pemula mungkin itu aja cukup sekian ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa yang belum subscribe masih tetap minta bantuan untuk klik like comment dan subscribe di channel deskar printing hai hai hai